Pemirsa sebanyak 15 orang calon Komisi Informasi yang telah lolos dalam beberapa rangkaian tes mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper tes bertempat di ruang banggar kantor DPRD Provinsi Jambi. DPRD Provinsi Jambi melaksanakan fit and proper tes atau uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi periode 2022-2026 di ruang banggar kantor DPRD Provinsi Jambi pada Kamis 19 Mei 2022. Sedikitnya 15 nama calon peserta yang lulus masuk tahap uji kelayakan dan kepatutan di hadapan penguji yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jambi hapis khas Biala beserta anggota dan jacaran lainnya. Adapun uji kelayakan dan kepatutan ini dilaksanakan selama 2 hari yakni 19 hingga 20 Mei 2022. 15 orang yang mengikuti uji kelayakan tersebut akan diberi penilaian peringkatnya yang nantinya akan diserahkan nama-nama tersebut ke Gubernur untuk segera dilantik dan diambil sumpahnya sebagai anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi periode 2022-2026. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jambi hapis khas Biala mengungkapkan bahwa tes ini dilaksanakan selama 2 hari yaitu 19 hingga 20 Mei 2022. Setelah itu nama-nama akan segera diserahkan kepada Gubernur sesuai peringkat urutannya untuk segera dilantik. Hafis menambahkan nomor urut 1 hingga 5 itu akan ditetapkan sebagai komisioner dan nomor urut 6 hingga 15 sebagai pengganti apabila sewaktu-waktu akan ada pergantian antar waktu atau PAW. Tadi pagi prosesnya berjalan dan alhamdulillah semua peserta sesuai nama yang dihubungkan 15 orang semuanya hadir dan semuanya datang. Nah sementara tim seleksi dari Komisi 1 itu hadir 11 orang tadi, 12 orang yang tim seleksi itu. Jadi alhamdulillah semua berjalan yang baik dan insya Allah ini semua sudah dipenuhkan. Tapi secara resmi pengumumannya akan disampaikan besok pagi tanggal 20. Itu nanti akan dikomunikasi dengan Pak Sekwan kalau mau lihat. Berarti sudah resmi untuk lima besar sudah dapat? Tinggal pengumuman lagi? Tinggal pengumuman. Rian Cencen Cek TV melaporkan.